How's my friends, back in with Mirandek, ya guys, it was my cooking vlog Di episode kali ini kita akan masak sambel, ini adalah salah satu sambel favoritku Mungkin 3 besar sambel favoritku salah satunya ini Yang adalah sambel embe, gitu ya Bukan sambel embe, bukan, sambel embe Nah, sambel embe ini aku pertama kali nyobain itu di Bali di rumah temenku namanya Peter Ya kan, yang suka spearfishing barang aku itu Nah, abis itu aku mencari tau nih gimana cara masaknya Terus akhirnya kita suka makan di rumah, sambel embe itu Nah, jadi gini, pertama kita nyalain pan Ini gampang banget, cuman harus pake skill dan harus pake timing yang bagus Kita taro disini ada minyak kelapa Jangan terlalu dikit, jangan terlalu banyak, kita mau nanti bawangnya ngerendam Kita tunggu sampe panas dikit minyaknya Ini minyak kelapa, kenapa? Karena lebih sehat dan lebih aromanya lebih enak gitu Btw, kita kedatangan bintang tamu nih hari ini Ini ada yang namanya yang aku masak nih Marengas, denja marengas Nah, bahan-bahannya gampang banget, liat deh Ini ada bawang putih, bawang merah Ada cabai rawit, ada terasi Terus ada gula, ada penyedap rasa Jamur, dan ada garam Himalaya Garamnya Himalaya, jadi semua bahan yang aku pake itu bisa dibilang sehat-sehat gitu Penyedapnya pake yang penyedap jamur, yang vegetarian, vegan gitu ya Gak pake MSG Biasain kalo kalian masak di rumah, buat keluarga, buat orang-orang tersayang Pake bahan-bahan yang sehat Minyak goreng ganti minyak kelapa, garam, pake garam Himalaya Terus bahan-bahan kayak bawang gitu, beli yang lokal Jangan beli yang di supermarket yang gede-gede gitu ya Karena yang lokal punya Indonesia Lebih sehat, lebih bagus Kasihatnya dan segala macem Ini udah mulai panas banget nih Kita langsung tuang semua Nah, kita mau ada bunyi itu Kalo kita tuang Namanya proses men-sauté Jadi kita saute bawangnya Sampai bawangnya setengah mateng Kita gak mau bawangnya sampe crispy, kriuk-kriuk Kita mau 50% ke arah kriuk-kriuk Jadi kayak setengah mateng gitu Terus apinya dikecilin ya, medium heat Supaya gak overcook Penting banget bawangnya gak boleh overcook Karena kalo overcook dia nanti pahit Jadi apapun yang kita bikin di sambal ini Kalo terlalu lama Dan gak pas gitu timingnya Antara pahit gitu ya Kalo kelamaan Kalo kesebentaran masih kayak lembek Masih apa ya Pokoknya kurang mantap Dan ini goreng irisan bawang putih, bawang merah Yang udah diiris tipis-tipis Itu mungkin sekitar 5 menitan kira-kira Sering-sering kayak digoyang-goyang ini Biar gak burnt Biar gak gosong Dan terdistribusikan dengan rata panasnya Aroma bawang yang tergoreng itu kayak apa ya Kalo kalian teranyum bawang goreng yang udah jadi Menuju ke sana Kayak kalo lagi bakar kayu gitu Tapi gak sekuat itu Kalo bawang bombay beda Wanginya tuh wangi yang bener-bener nikmat Wangi yang bener-bener kayak sweet aroma Ini udah mulai lemes gitu ya Taunya dari mana pas disentuh tuh dia lembek-lembbek gitu Gak keras kayak tadi Artinya apa? Cairan dalam bawangnya itu udah menguap Belayu Jadi kalo kita goreng bawang Jadi yang di pinggir diketengahin Terus kita distribusikan gitu Karena yang di pinggir itu pasti akan gosong duluan Makanya harus sering-sering kayak diaduk gini Supaya jangan ada yang gosong duluan Kita mau dia rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gak usah pake sambel Ini udah mateng Lalu kita tiriskan disini Bener-bener kita tuang semua Terus minyaknya kita taruh lagi Ini minyak bawang namanya Udah terinfuse dengan aroma bawang Nah bawang yang ada kita goreng Kita taruh di mangkuk ini Tuh liat Jadinya kayak gini ya Lemes-lemes gitu Belum jadi keripik Belum jadi kayak kering-kering Keriuk-keriuk Tapi menuju ke sana Kalau lama-lama dikit Jadinya kayak gitu Ini udah mantep banget Setelah kita masukin lagi minyak bawangnya Kalian tambahin minyak dikit lagi Cuma supaya kayak minyak yang tadi Udah tinggal dikit Nambah lagi Untuk goreng cabainya Oke kita tunggu sampai panas Di saat masak cabai Apinya harus kecil ya Apinya kecil Sekarang kita masukin cabainya Oke sekarang kita salte cabainya Sampai agak kering Low heat Apinya api kecil Nah ini wanginya Bikin hidung gatuh Setia kamu menemani aku ya Nemani masak ya Ini cabainya udah mulai kering nih Kita tunggu lebih dry lagi Lebih keriuk-keriuk lagi Kalau masak cabai emang gitu Gak bisa dihindari Jangan lupa diaduk-aduk Oke setelah kita lihat Dia udah mengkerup Kita masukin terasi Nah low heat Kita ancur-ancurin Apinya kita matiin Karena terasi gak boleh Kena panas lama-lama Aduk-aduk Oke langsung dituang ke bawang yang tadi Ini bener-bener tekniknya harus pas Timingnya harus pas Karena kalau enggak bener-bener gosong dan pahit Sekarang nih yang kita kasih sal Kita kasih sedikit dulu Sekitar setengah sendok makan Sedikit demi sedikit sambil kita cobain Oke tapi memang sambal embe itu kita mau agak asin Sambal yang gurih asin gitu Menemani nasi anget sama sayur aja udah enak Penyedapnya setengah juga Itu biar gurih-gurih mantap Terus tambah gula pasir Cuma buat balance gurih Kayak segini doang nih Kayak sejumput seujungnya doang gitu Udah Kita aduk Hmm Sanginnya The embe of the sambal Of the gurih Of the lima Kalian bisa tambahin cabai rawitnya Kalau mau pedes banget Aku sukanya yang biasa-biasa aja ya Karena aku gak mau malam-malam bangun-bangun Ke WC Gitu kan Terus habis itu kita cobain deh sambalnya nih Cobain ya Pak Wow Pas banget Penyedapnya pas Garamnya pas Gulanya pas Gak perlu ditambahin Gak perlu dikurangin Cara makannya begini Ambil piring Ambil nasi anget Gitu ya Yang kali ini tidak perlu plating-platingan Ambil sambal Satu sendok makan Gak usah sama minyaknya Kalo kalian gak mau berminyak gitu ya Kayak atasnya aja Wuh Ini gini aja nih Pake tangan aja udah Kebetulan saya punya RFC hari ini Ya kan Rando Fried Chicken Resepnya kalian bisa lihat Di Youtube Lauren Rando Itu viewsnya 2 juta Ya jadi Ini bener-bener Enak Ini mungkin bisa ide jualan Aku nih ya Jadi RFC pake sambal Ini parah banget Oke liat nih ya Gini Kulit Sambal Ambil pake tangan gini Nasi anget Jadikan satu kesatuan yang harmonis Itu ada kimas Bisa juga pake telur dadar Sambal Ya kan Nasi anget Gini Ambil sambalnya lagi dikit Tuh Jadi ada sambalnya Ada telurnya Wadidaw Wadididadaw Daging serang Daging ayam paha Sambal Sambal Nah itu Yang jual disini Ada Jual Sate ikan laut Pake sambal matah dengan aroma minyak kelapa yang belum hilang. Minyak kelapanya bikin sendiri homemade. Gila, itu enak banget lah. Padahal ini gak kalah, enak. Ini punya cita rasa sendiri. Dia asin gurih, pedes, wangi, bawang-nes banget. Bawangi banget. Bawangi, wangi bawang gitu kan. Gue bikin kata-kata baru tuh tadi. Kulit dan daging, sambal kita taruh di atasnya gitu. Nasi kita satukan, ambil minyak-minyaknya gini gitu ya. Mesti tarik coba. Ini gue makan siap hari. Hampir siap hari. Oke, itu dia tadi. Resep sambal embe homemade dengan minyak kelapa. Bahannya simple. Tadi gak usah dicatat juga kalian udah inget kan. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit sama terasi. 4 doang. Tipsnya adalah jangan masak terlalu lama. Jangan terlalu sebentar juga. Jadi harus pas. Lihat warnanya, lihat sentuh teksturnya. Jangan sampai ada yang terlalu crispy. Kalau udah mau crispy itu harus cepet-cepet diangkat. Jadi kita masih kayak lembek-lembek menuju crispy gitu. Kalau kalian sambil masak, kalian pasti tahu maksud gue. Jadi kalian misalkan nonton ini sambil masak. Kalian makan sambal embe sama telur ceplok aja. Telur dadar aja. Itu udah enak banget. Parah enaknya. Kalian lagi berasa kayak di Bali gitu. Karena rata-rata di Bali sambalnya ini, sambal matah. Makan-makanannya gitu ya. Ditemani dengan sambal embe, sambal matah. Jangan beri kasih like, komen, subscribe, nonton video aku yang sebelumnya. Nyalakan notifikasinya juga. Terima kasih udah menonton. Last but not least, keep some love on your face and I will see you guys on the next video. Cheers. Bye!